Apple, perusahaan pembuat iPhone dan iPad, memiliki harapan besar terhadap China. China merupakan pangsa pasar terbesar kedua setelah AS, tapi mewujudkan hal itu akan sangat sulit. Media China, People Daily, menempatkan Apple ke daftar toko aplikasi yang perlu diperiksa karena menawarkan layanan konten pornografi. Apple tidak disebutkan secara langsung, tapi menurut jurnal Wall Street, penyebutan itu bisa menimbulkan masalah. Tahun 2009 silam, Google juga pernah dituduh sebagai penyebab penyebaran pornografi oleh media China. Saat itu Google mulai merasakan serangan hacker. Dan di tahun 2010, Google menarik situs mesin pencarinya dari China. Dikatakan Google tidak ingin melanjutkan pembatasan konten yang diminta oleh rejim China. Namun Apple bersedia melakukan apa saja untuk mempertahankan pasar China. Awal April lalu, perusahaan itu bersedia meminta maaf atas kesalahan garansi setelah mendapat kritikan dari media China. Pada tanggal 3 April, Apple menghapus sebuah aplikasi dari China App Store. Menurut pengembangnya, Hao Peiqiang, aplikasi itu dihapus karena mengandung konten yang disensor rejim China. Sebuah harian China pernah menduduh Apple melanggar hukum pada 9 April lalu, dikarenakan sebuah aplikasi yang dapat mentransfer materi latihan spiritual Falun Gong. Falun Gong telah mengalami penganiayaan di China sejak tahun 1999. Materi online dan semua konten positif yang terkait dengan Falun Gong sangat dilarang di China. Dua hari kemudian, harian yang sama memberitakan bahwa Apple telah menghapus aplikasi itu. Terima kasih.